Dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan informasi terkait penyaluran bantuan tunai yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2022 Kepala Kantor Pos Cabang Tembilahan sambangi kediaman Dinas Bupati Indra Girilir HM Wardan. Ada sekitar 11.000 masyarakat Inhil yang mendapatkan bantuan dan terdata oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dikatakan Mahdi Rahmat, Kepala Kantor Pos Cabang Tembilahan, penyaluran bantuan tunai ini dilaksanakan serentak di seluruh kantor pos yang tersebar di seluruh Kabupaten Inhil. Pertama kan seluruh rahmi di kantor Bupati sama Pak Bupati juga kan, terus maksud yang keduanya itu memberitahukan informasi terkait adanya penyaluran bantuan sosial sembahku itu di daerah Kabupaten Indra Girilir. Dan Alhamdulillah untuk penyaluran hari ini sudah mulai kita salurkan yang di kantor Pos Cabang Tembilahan. Dan insya Allah besok akan kita mulai untuk membayarkan di kantor-kantor cabang si Indra Girilir. Oh di setiap sekolah di Kecamatan? Ya di Kecamatan-Kecamatan. Itu namanya bantuan sosial sembahku, tapi diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat. Itu perbulannya 200.000 dan dibayarkan untuk 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Jadi nanti masing-masing penyerima itu mendapatkan 600.000. Kalau kriteriannya itu mungkin ada kriteria khusus ya dari Kementerian Sosial Pusat. Dan kami bertugas hanya menyalurkan sih ya. Kalau untuk kriteria yang lebih detailnya mungkin dari Kementerian Sosial yang lebih pahamnya. Dan untuk Kabupaten Indra Girilirir ini data untuk penyaluran itu sekitar 11.104 KPM. Tapi informasinya nanti akan ada data susulan, tapi tidak bisa kami pastikan terkait data susulan itu. Yang sejauh ini yang baru data kami peroleh, penerimasi Kabupaten Indra Giriliririr ini 11.104 KPM penerimasi itu. Kalau tanggapan dari Pak Bupati, Alhamdulillah. Dia merasa senang dengan danya bantuan tersebut. Tapi ya mungkin itu masih jauh dari harapan, karena biasanya kita di Indrailir ini kan dapat alokasinya lumayan besar. Biasanya mungkin kalau kayak BST kemarin itu kita dapat di atas 50.000 KPM. Sekarang baru 11.000 KPM. Tapi tidak tahu ya nanti apakah ada bantuan BST lagi atau tidak. Itu mungkin dari Kementerian Sosial yang lebih paham seperti itu Pak. Dengan kedatangan Kepala Kantor Pos Cabang Tembilhan beserta rombongan, Bupati menyambut baik kunjungan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran kantor pos yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indrailir dalam menyalurkan bantuan. Ia berharap agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bantuan yang diterima dapat berguna untuk penerima. Poppy Andrico melaporkan untuk Gemilang Televisi.